Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hadip Raitang di channel yang membahas Dunia kuliner dan dunia servis Nah di depan teman teman Ini kita akan flashing Kulkas ya dengan menggunakan GLSPG Nah yang kita gunakan adalah kita menggunakan Kompresor eksternal ya Untuk jalurnya atau jalurannya Seperti ini teman teman ya Untuk jalurnya Dari tabung gas LPG kita masuk Ke regulator ya regulator yang Sudah kita modif kemudian masuk Keselang sini teman teman ya selang warna kuning Masuk ke manifold untuk pengisian ya Kemudian kita atur tekanannya di 20 PSI kemudian Keluar ke selang warna merah ya Nah selang warna merah ini Ini masuk ke kompresor hisap ya Ke kompresor hisap ini Untuk kemudian dipompa Melalui pipa tekan ini ya Pipa tekan ini nanti masuk ke Kondesor dalam Kondesor dalam Kulkas Nanti keluarnya akan melalui ke filter ini Ya ke filter ini Untuk jalur kapilar satu ini Ini kita buntu dulu pakai tang Tang buntu Kemudian dari filter ini Ini masuk ke kapilar Naik ke atas Naik ke atas masuk ke dalam evap ya Nanti akan keluar ke pipa balik ini Nah pipa balik ini yang nanti kita mainkan Buka tutup Buka tutup untuk membersihkan Saluran evap yang ada di atas ya Jadi kurang lebih Alurnya seperti itu ya teman-teman ya Oke kita lakukan flashing Oke kita Nyalakan dulu Untuk kompresornya Kemudian kita setting di 20 PSI Oke Yang bagian sini kita mainkan ya Kita tahan Pakai jempol ya Sesekali kita lepas Kita tahan sekuat-kuatnya teman-teman ya Sampai dia benar-benar bersih Nah ini teman-teman ya Olenya Dan kotorannya Keluar semua ya Kalau menggunakan gas LPG Kita lakukan sampai benar-benar bersih Selamat menikmati Ini sudah bersih Kita coba tes Pakai karbus Oke ya teman-teman ya Ini sudah bersih Nah ini sudah kita rakit Kita pasang mesinnya Tinggal kita isi freon ya Untuk proses pengisiannya Nanti di video selanjutnya ya Oke itu tadi Informasi yang bisa saya berenang Terkait bagaimana Trik cara flashing evaporator Pakai gas LPG Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe, and share Sampai jumpa di tutorial service berikutnya Dadah Jangan lupa like, komen, subscribe, and share